Langkah Ketua Umum Nasdem Surya Palo mengunjungi Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto dinilai terlepas dari kepentingannya mengemankan penjajakan koalisi perubahan untuk pemilu 2024 mendata. Diketahui koalisi perubahan terbentuk atas kerja sama Nasdem, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs atau Indostrategic Ahmad Khairul Umum menilai Nasdem mesti mengambil langkah politik untuk meminimalisasi ancaman yang mengganggu penjajakan koalisi bersama dua parpol oposisi pemerintah. Kedua parpol itu tak lain adalah PKS dan Demokrat. Selain itu, Umum juga tak melihat target langkah Surya Palo menemui Erlangga serta Nasdem dengan koalisi Gerindra PKB untuk membentuk koalisi baru. Menurut Umum, apabila dalam proses komunikasi politik Surya Palo berhasil meyakinkan salah satu partai masuk ke dalam koalisi perubahan, itu hanyalah bonus yang tak terduga. Surya Palo mengunjungi Erlangga Hartarto di kantor DPP Partai Golkar Selipi Jakarta pada Rabu 1 Februari 2023. Surya Palo mengatakan pertemuan ini bertujuan untuk membahas solidaritas antar parpol dari koalisi pemerintah Presiden Joko Widodo Maruf Amin. Sementara itu, Erlangga mengaku senang menyambut Surya Palo berkunjung ke rumah lamanya. Adapun Surya Palo berkiprah selama 43 tahun di Golkar sebelum akhirnya mendirikan Nasdem. Selain itu, Surya Palo dan Erlangga turut menunjukkan sikap serupa yakni sama-sama membuka peluang untuk kerjasama politik. Erlangga juga yakin peluang kerjasama kedua parpol ini untuk menghadapi pemilu 2024 sangat terbuka lebar. Nah kemudian tentu beliau kami sambut homecoming, pulang ke rumah, dan Partai Golkar partai yang terbuka dan tentu tangan kami terbuka juga dengan Partai Nasdem. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!